Pemirsa gara-gara utang, seorang wanita hamil menyuruh lima preman untuk menganiaya pria hingga tewas. Dan ini terjadi di medan Sumatera Utara. Rekaman CCTV yang Anda lihat ini memperlihatkan detik-detik aksi penggandiayaan secara bersama-sama yang dilakukan para pelaku terhadap korban. Dan dengan sadis, para pelaku terlihat memukul korban berulang kali hingga tak berdaya. Bahkan istri korban yang berupaya melindungi korban juga tidak diperdulikan oleh para pelaku. Nah akibatnya korban tewas setelah dua hari menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka serius di bagian belakang kepalanya. Aksi yang terjadi pada bulan Desember lalu ini menjadi viral di media sosial. Petugas Satreskrim, Polrestabes Medan, akhirnya menangkap dua pelaku pengeroyokan yaitu Suheri dan Rizki. Dan juga seorang wanita yang sedang hamil enam bulan bernama Jihan yang menjadi otak. Nah Kasatreskrim, Polrestabes Medan, kompol Tuku Fatir, Mustafa mengatakan aksi penggandiayaan ini bermotif hutang korban terhadap otak pelaku yaitu Jihan sebesar 2 juta rupiah. Terima kasih.